Sebagai bentuk kesiapan menjelang pilkada mendatang, bakal calon Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya, melantik tim kampanye daerah Kabupaten Lahat, terdiri dari generasi Z hingga kalangan ibu-ibu. Sebagai bentuk kesiapan untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah Sumatera Selatan, dalam kunjungan ke Kabupaten Lahat, bakal calon Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya, melantik tim kampanye daerah Kabupaten Lahat di Gedung Dakwa Muhammadiyah, Kabupaten Lahat. TKY yang dilantik terdiri dari Relawan Sumsel Bangkit Bersama, Kawan Syahri Al-Usman, Relawan Ibung-ibung Mata Hati, dan Relawan Genzi Mata Hati Kabupaten Lahat, untuk memenangkan pasangan Mawardi Yahya dan R.A. Anita Nuring Hati untuk di Pilkada November mendatang. Kawan Syahri Al-Usman, Relawan Ibung-ibung Mata Hati Kabupaten Lahat, menilai bahwa Bapak Mawardi Yahya dan Ibu P.A. Anita Nuring Hati, anak-anak cakap dan mampu untuk memimpin Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih baik. Mawardi Yahya bakal calon Gubernur Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih kepada Relawan di Kabupaten Lahat yang memiliki inisiatif untuk maju bersama untuk berjuang memenangkan Mata Hati di Pilkada Sumatera Selatan. Ya, saya kira ini, saya banyak terima kasih ada teman-teman di Lahat ini, Kabupaten Lahat, yaitu mahu mempunyai inisiatif berjuang sama kita dalam memenangkan Mawardi Yahya. Setelah dilantik Mawardi berharap, tim kampanye daerah segera melakukan konsolitasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memenangkan pasangan Mawardi Yahya dan R.A. Anita Nuring Hati. Eki Sabutra, PalTV